Intro Jika ada bagat muda Indonesia yang paling menonjol saat ini Maka sedenama dari tim nasi Indonesia Under 19 adalah Witan Sulaiman Pemain asal Palu satu ini adalah pemain yang dikenal lincah Skillful dan juga memiliki teknik yang terbilang setempurna untuk memain Asia Sebuah kemampuan yang selanjutnya mengantarkan Witan untuk bergabung dengan salah satu klub asal Serbia FK Ratnik Dimana Witan berhasil menunjukkan jika dirinya layak untuk bermain di Eropa Dan inilah pembuktian Witan bahwa ia layak bermain di level tertinggi sepak bola Eropa Intro Nama Witan Sulaiman jelas menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan pendukung tim Nasional Indonesia saat ini Bagaimana tidak, performa pemain 19 tahun ini berhasil menyedot perhatian penikmat sepak bola Indonesia Saat bermain di bawah arahan pelatih Sintayong Yang memiliki kekuatan kaki kiri yang ditunjang dengan teknik sempurna Witan adalah pilihan utama pelatih asal Korea tersebut untuk bermain di sisi saya kanan Bermain menyisir di lapangan, menusuk dan membuat gol spektakuler Sebuah peran yang ia lakukan dengan baik selamatisi di Eropa kali ini Mari ke belakang ada peluang di sana brave Kepada Witan Sulaiman dan goal Baik sekali, bagaimana bersama lakukan para pemain Indonesia berhasil menciptakan Terjata, bermain menghadapi tim-tim kelas Eropa Witan merupakan sosok yang nampak sangat percaya diri di lapangan dengan kecepatannya Dirinya seringkali membuat pemain lawan kesulitan menjaganya Dan dua gol yang telah ia ciptakan adalah bukti tersendiri betapa mematikan Witan sebagai pemain saya kanan Kemampuan dan kepercayaan diri dari Witan Sulaiman di lapangan itu sendiri Tak terlepas dari pengalamannya untuk bermain di kompetisi level tertinggi Eropa Tercatat, sejak 10 Februari 2020 Witan Sulaiman bergabung dengan salah satu klub kasta tertinggi di Liga Serbia, FK Radznik Pemain 19 tahun tersebut dikontrak selama 3,5 tahun hingga 2023 Bermain di Eropa, Witan tak butuh waktu lama untuk melakukan debutnya di kompetisi resmi bersama FK Radznik Tercatat, pemain 19 tahun tersebut telah dimainkan sebanyak dua pertandingan Dimana ia telah mengemas lebih dari 70 menit waktu permainan Sebuah kesempatan besar yang diberikan kepada Witan Sulaiman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ya, di usia yang masih sangat muda Witan memang masih memiliki banyak waktu untuk terus berkembang dan bermain di Eropa Benar-benar akan memberikan dia kesempatan untuk berkembang menjadi pemain yang jauh lebih hebat Di sisi lain, Witan yang sejatinya sudah dipanggil FK Radznik untuk pulang Sepertinya masih diberikan kelonggaran waktu untuk bermain di Timnas Under-19 di Kroasia Sebuah kesempatan yang jelas takkan disiasiakan Witan untuk terus menempat dirinya menjadi lebih baik Kalau formasi, setiap pelatih punya gaya berbeda-beda Namun, sebagai pemain, kami mesti profesional dan menyelesaikan diri ke setiap pelatih Di setiap Witan, dikutip dari PSSI TV Jadi, kita harapkan saja agar Witan akan selalu terus bermain di Eropa Dan menjadi pemain yang jauh lebih hebat Mengharapkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia